Intro Horas selamat pagi amang inang yang Tuhan cintai Kita akan menerima renungan pagi Mari kita persiapkan hati kita memuji Tuhan Kita bernyanyi Intro Di naumol soraki Pasari hangu luaki Bipu bolokona Kupe olsoku sesudai Kayu didakan jesusi Tuhan tanah disurgui Nasu marion mulumi Dengan serenai Kita berdoa Alah Bapak yang baik Terima kasih untuk berkatmu dalam hidup kami Melindungi menjagai kami dalam hidup ini Kami akan menerima renungan pagi Tuhan sertai lindungi kami Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin Bapak Ibu Firman Tuhan Untuk kita Pada hari ini Hari Selasa 9 Agustus 2022 Tertulis di 1 Raja Raja 17 Ayat 16 Demikian firman Tuhan Tepung Dalam tempayan itu Tidak habis Dan minyak Dalam buli-buli itu Tidak berkurang Seperti firman Tuhan Yang diucapkannya Dengan perantaraan Elia Bapak Ibu ini kisah Seorang janda sarpat Yang ada Untuk membantu Elia Karena apa? Karena kelaparan Melanda Bangsa Israel Dan juga Nabi Elia Kelaparan itu Membuat Nabi Elia Tidak sanggup lagi Untuk bertahan hidup Tetapi Tuhan memiliki Rencana Yang luar biasa Dalam diri Nabi Elia Tuhan Menyuruh Nabi Elia Ke rumah Janda sarpat Untuk mendapatkan Roti gandum Untuk dia makan Itulah cara Tuhan Menolong Nabi Yang dia kasihi Itulah cara Tuhan Memakai Orang-orang Yang sederhana Seorang janda Seorang janda Miskin Seorang janda Sarpat Yang memiliki Satu anak Untuk menolong Nabi Elia Jadi cara Tuhan Memakai Pertolongan Kepada sesama Itu unik Ada dipakai Ada dipakai Dari orang Yang cacat Ada dipakai Dari orang Yang buta Ada dipakai Dari orang Yang miskin Ada dipakai Dari orang Yang tidak memiliki Apa-apa Anak kecil Cara Tuhan Berbeda Untuk menolong Kita Begitu juga Nabi Elia Cara Tuhan Untuk menolong Nabinya Elia Unik Dia memakai Kebaikan Kemurahan Seorang janda Miskin Janda Sarpat Yang hanya Memiliki Gandum Roti Yang tidak Banyak Tetapi Tuhan Menyuruh Untuk Menyediakan Makanan Kepada Nabi Elia Ada mujijat Yang dia tunjukkan Kepada Janda Sarpat Itu Dan juga Kepada Nabi Elia Sehingga Ketika Nabi Elia Yang besar Itu Dapat Memahami Kehendak Tuhan Bahwa dirinya Sudah diselamatkan Tuhan Itulah Cara Tuhan Itu tadi Unik Untuk Membantu Menghidupkan Menyelamatkan Kita Begitu juga Kehidupan kita Bapak Ibu Sering kita Kelaparan Kelaparan Bukan Persoalan Makanan Tapi Kita Kelaparan Soal Kebenaran Lapar Soal Kejujuran Lapar Tentang Ketidakadilan Kita Selalu Membutuhkan Itu Karena Itu Juga Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Untuk Mengenyangkan Kita Melalui Hidup Benar Mengenyangkan Kita Melalui Hidup Untuk Selalu Jujur Itu Yang Tuhan Inginkan Dari Hidup Kita Maka Kalau Kita Kelaparan Bukan Karena Makanan Tapi Kita Dibutuhkan Tuhan Menjadi Anak Yang Jujur Anak Yang Berlaku Benar Yang Tetap Melakukan Keadilan Maka Kita Sudah Menyenangkan Hati Tuhan Tuhan Memiliki Satu Ajaran Kepada Kita Tetaplah Memiliki Iman Yang Teguh Untuk Menjadikan Kita Kuat Menjadikan Kita Kokoh Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Kalau Kita Diberkati Maka Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Kalau Kita Diberkati Mampu Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Percayalah Buli Buli Minyak Di Janda Sarfat Itu Roti Gandum Yang Hanya Terbatas Sedikit Tidak Akan Kekurangan Karena Apa Karena Dia Sudah Menjadi Berkat Bagi Seorang Nabi Besar Elia Begitu Juga Kita Bapak Ibu Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Bukan Tentang Adanya Uang Kita Banyak Bukan Tentang Berkat Kita Berlimpah Kekayaan Membicarakan Berkat Bagi Sesama Ketika Kita Mendoakan Ketika Kita Menegur Sapa Ketika Kita Memberikan Kesopan Samtunan Ketika Kita Membantu Dalam Kesulitan Maka Kehidupan Kita Diberkati Tuhan Jadilah Berkat Untuk Sesama Tuhan Yesus Memberkati Kita Horas Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Yesus Kristus Engkau Memberkati Janda Sarpat Yang Miskin Menjadi Berkat Bagi Nabi Besar Elia Yang Bisa Menerima Makanan Dari Gandum Dan Dia Menerima Kekuatan Yang Baru Begitu Juga Kami Tuhan Ketika Janda Sarpat Yang Miskin Itu Mampu Menjadi Berkat Bagi Seorang Nabi Maka Kami Juga Harus Menjadi Berkat Bagi Sesama Kami Kau Tuhan Memberkati Kami Memberkati Semua Jemaat Kami Terima Kasih Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Amin Bapak Ibu Terima Kasih Sudah Menjadi Berkat Bagi Sesama Tetap Menjaga Kesehatan Tuhan Yesus Memberkati Kita Shalom Horas Disaat Haktuku Cemas Pikirkan Kehidupanku Tuhan Kudatang Segera Dan Ia Berseru Ay Berilah Kepadaku Angka Yang Latih Dan Lesu Dicukupkannya Hidupku Kenanglah Hakiku Kepadaku Terima kasih.